Puluhan polisi bersenjata lengkap mendatangi rumah sakit Anuta Paru Palu, Solusi Tengah, masuk melalui pintu instalasi gawat darurat IGD. Mereka bukan untuk berubah secara bersama, namun untuk menangkap para perusuh yang terlibat dalam menterokan antar dua kelurahan, yaitu kelurahan Lurih dan kelurahan Baru di Palu, Siasasuri. Aksi aparat kepolisian ini menjadi perhatian warga, termasuk para tenaga medis dan pasien di rumah sakit umum Anuta Pura Palu. Polisi langsung menuju ke salah satu ruangan di mana satu warga dirawat, akibat terluka terkena serbetan senjata tajam saat benterokan selasa sore. Warga ini rencananya akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda Sultan. Lima warga lainnya yang datang menjunggu korban juga langsung ditangkap polisi. Aksi serupa juga dilakukan di rumah sakit umum Anuta Palu. Anggota polisi berbaju preman menangkap seorang warga yang terluka saat menterokan, untuk dibawa dan dirawat di rumah sakit Bayangkara, Palu, dan mempermudah penyidikan. Benterok anggara warga dua kelurahan bertetangga di kota Palu ini, terkirai sekitar pukul 17 waktu setempat. Warga yang mempersenjatai diri dengan senjata tradisional dan senjata rakitan, saling serang di perbatasan kedua kelurahan. Aksi anarkis warga ini akhirnya dibubarkan aparat kepolisian dari Pulau Respalu. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk memubarkan warga. Namun, aksi polisi ini justru dilawan oleh warga dengan melamparkan batu dan tembakan senjata rakitan. Polisi terpaksa bertindak tegas dengan menghentikan aksi warga dengan tembakan peringatan dan tembakan peluruh karet. Bahkan, warga menembakkan senjata rakitan jenis dumdum saat kapal res dan wali kota Palu sedang diwawancarai oleh sejumlah wartawan di lokasi kejadian. Akibatnya, kapal res, wali kota, serta sejumlah aparat berhamburan menyelamatkan diri. Ini masalahnya premalisme. Jadi, kalau premal negara tidak boleh kalah. Saya ini representasi negara. Saya yakin banyak orang-orang yang tidak setuju dengan mereka. Dari sekian ribu warga, mungkin hanya 1% yang mendukung mereka. Jadi, keras. Dan cara saya dan saya diberi kemenangan negara untuk keras. Saya, kapal res, diberi kemenangan negara untuk keras. Udah, itu saja mungkin. Nah, nanti ada upaya-upaya lain. Seperti kita, apa-apa hal yang kendina. Aksi warga berangsur-angsur berakhir saat azan maghrib dikumandangkan di masjid tidak jauh dari lokasi kejadian. Polisi memilih mundur dan berjaga-jaga di perbatasan kedua kelurahan. Sementara, akibat bentrokan itu, sejumlah warga terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Warga itu terluka akibat terkena senjata rakitan, besur panah, lemparan batu, serta bacokan benda tajam. Polisi juga menahan enam warga yang diduga ikut dalam aksi bentrokan di dua kelurahan itu.